Terima kasih Terima kasih Pastinya TENOVI akan siap hadir Apabila terdapat undangan Baik itu sifatnya klarifikasi Ataupun panggilan Terkait dengan upaya hukum Yang dilakukan oleh Mas Agus Pertama Terus kedua Terkait dengan upaya-upaya hukum Yang akan dilakukan TENOVI Seperti itu mungkin pertanyaannya Laporan balik maksudnya? Iya TENOVI ini sekarang Lagi berpikir bagaimana Caranya Agus Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik Dia gak berpikir Untuk bikin laporan balik Itu bukan substansi dan materi utama Kenapa? Karena materi utama ini Gimana pengobatan Mas Agus Bisa dijalankan dengan baik Itu poinnya Orang mau bilang apapun juga TENOVI Katanya pecandu narkoba Dan lain sebagainya Silahkan Ya Ada nantinya ada upaya-upaya Pembuktian untuk itu Jadi mantan Pramugari Dari tahun 2012 Sampai 2020 Anda tahu Pramugari bagaimana Tiap 6 bulan sekali Medek Medical check up Dari perlaku 6 bulan Ada random medek Kalau long Stay apa-apa Apa? Tau Speed duty Oke Jadi kalau misalnya dia harus stay di kuota lama jam Besok motorbang langsung random medek Boleh dicek langsung ke rekan-rekan Ke pusat medical check up Yang terafiliasi Untuk Flight attendant dan pilot Di Di mana Di balai kesehatan perhubungan Penerbangan Silahkan teman-teman Langsung cek saja Bagaimana sih Track rokok Dan hasil medeknya TENOVI Ya kan Kita tidak perlu Membantah Oh saya buka pangguna narkoba Saya buka pangguna narkoba Tapi kita tunjukkan faktanya saja Dan bukti Ya kan Itu Itu yang TENOVI lakukan Dia gak mau bantah Buktikan saja Buktikan saja Kalau pekan-teman narkoba Saya Lihatkan ini medeknya Ya gitu Jadi Terkait dengan Apa yang diucapkan Seseorang di media sosial Maupun bukan umum Itu pasti akan ada konsekuensinya Konsekuensinya Akan Tapi Bukan itulah Tujuan utama teknologi sekarang Gimana caranya Pengobatan Mas Agus Dapat dilaksanakan dengan baik Itu Poinnya Cukup jawabannya Ada 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 Terima kasih Pertanyaannya saya Saya Bagaimana kami dulu Amerika Dari media cintra Pusantara Pertanyaan saya kepada TENOVI Apakah dengan Perangganan Masyarakat yang dibantu Apakah baru pertama Mengalami seperti begini Ataukah sebelum-sebelumnya Pernah mengalami juga Berapa banyak Yang sudah dibantu oleh Yayasan dari TENOVI Terima kasih Terima kasih Sebelumnya maaf Begini gimana Begini Menjadi Masalah Iya Tapi terjadi Laporan Oke Belum ada Dan ini baru pertama kalinya Setelah Saya Menjalani kegiatan sosial ini Empat tahun Dari 2020 Saya resign itu Di bulan November Yang saya resign Sekali lagi di bulan November Saya sudah berjalan sosial Sampai Final saya memutus Untuk yaudah Saya resign Saya fokus untuk sosial Membantu orang Dan sampai detik ini Baru satu kali Alhamdulillah Baru satu kali Gitu aja Rafli dari Kisbagi Indonesia TENOVI kan disini Niatnya ngebantu Agus ya Dengan niat baik Malah justru berakhir Dengan dilaporin Dengan adanya Laporan ini Apa sih mungkin Yang bisa diambil Dari kasus ini Untuk TENOVI Yang diambil dari Kes ini sih Yang secara pribadi kan saya Disini sebagai Volantir Dan sebagai ketua Saya juga Mungkin Untuk kedepannya Bisa lebih berhati-hati lagi Gitu Dan Atas tindakan saya Semuanya Saya kan sebagai manusia Pasti gak lupa dari Kesalahan Saya akan belajar Jadi orang yang lebih Pada Itu kedepannya Itu aja sih Namanya Biasanya apa Kalau boleh tahu pak Biasanya rumah peduli Kementerian RPK Carlo dari Centralry Outmet TV Jadi kan setelah Panjang akhirnya Bermasal dengan Agus Apakah kedepannya Dana-dana yang tersisa ini Akan dialokasikan Kepada yang Dimembutuhkan Daripada Agus Atau masih Dilanjutkan Sama Agus Mas Ini Jadi terkait Dana yang Memang Sudah Dalam Naungannya Yasar Itu Seperti apa Mekanismenya Misalkan Sudah selesai Pengobatannya Atau Tidak jadi Pengobatan Gitu Yang mana Mas Maksudnya Kalau ini kan Sudah berbuntu panjang Permasalannya Dengan Apakah akan Dihentikan Oh enggak Kita Kita gak Gak akan Menghentikan itu Gitu kan Tetap Membuka Ruang untuk Pengobatan Tujuannya kan itu Sudah Tapi kalau Memang Ada Pernyataan Atau Seperti apa Dari Mas Agus Tidak mau Melanjutkan Kita Pastinya Akan Konsultasi Dengan Dinas Sosial Karena memang Dalam Ruang lingkup Dinas Sosial itu Ada Namanya Daftar Penerima Manfaat Biasanya Gitu Sudah 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 Tadi kita Sudah Koordinasikan Ya Mbak Yang Saya Aku Willis Dari Cukur Ini kan Marah Kera-kera Marah Itu Memang Dua Sosial Aku Kan Dilaporkan Oleh Dinas Dari Aku Sini Dinas Terima kasih 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 Terima kasih